Halo selamat sore kembali lagi dengan kolektor tinik Hari ini kita akan membahas uang kuno pocahan lima golden Sering disebut juga dengan panggilan lima wayang ya Karena memang bergambar wayang Uang ini dicetak pada tahun 1939 di Batavia pada tanggal 18 April Batavia itu istilah Jakarta zaman dahulu ya sebelum Indonesia merdeka Itu namanya Batavia Ya ini uang Indonesia sebelum kita merdeka ya Peninggalan dari Belanda Peninggalan dari Belanda Nah ini untuk bagian belakang seperti ini Menurut saya pecahan lima wayang itu bagus detailnya Bagian belakang juga rapi, cakep Untuk harga itu variasi ya dari lima puluh ribu sampai dengan jutaan kembali lagi ke kondisi dan nomor serinya ya Jika nomor serinya cantik itu akan bisa laku sampai dengan angka jutaan bahkan bisa puluhan juta ya Tapi kondisi harus bagus Tapi kalau kondisi bekas nomornya biasa pasaran cuma 25 ribu sampai dengan 100 ribu bisa kurang bisa lebih Semua di uang kuno itu tergantung kondisi dan nomor serinya Itu yang membuat harga uang kuno menjadi lebih tinggi Karena kondisinya bagus, nomornya juga bagus Jadi tidak semua uang kuno itu mahal ya Perlu kalian ketahui dan pelajari hal-hal yang membuat uang kuno menjadi ada harganya Silahkan cari info di konten-konten kami Semua sudah dijelaskan satu per satu ya Kemarin juga ada di lalangan di salah satu senior matematik Itu kondisi bekas namun nomor serinya bagus Udah PMG itu tembus sekitar 15 juta ya Itu kondisi bekas ya Namun nomornya cantik Ada juga di lalangan yang di lalangan di senior kita Kondisinya bagus namun nomor serinya biasa Hanya tembus itu sekitar 450 Jadi tidak semuanya mahal ya Oke itu saja yang bisa saya sampaikan Apabila ada tutur kata yang salah Mohon dimaafkan Terima kasih yang sudah menonton channel kami Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe